Nah, ini untuk produk clean skin yang asli, sedangkan ini untuk produk clean skin yang palsu. Sekilas bentuknya sama, tapi kita bahas dari segi warna terlebih dahulu ya. Untuk produk clean skin yang palsu, dia terlihat lebih pekat dan gelap. Sedangkan produk clean skin yang asli, warnanya sangat transparan. Yang kedua, kita bahas dari segi tekstur. Dari segi tekstur, terlihat sama. Untuk produk yang palsu, tulisannya terlihat lebih bold dan glossy. Sedangkan untuk produk yang asli, tulisannya lebih rapi dan titis. Nah, untuk yang terakhir, kita bahas dari segi aromanya. Untuk produk yang palsu, aromanya seperti parfum melati. Sedangkan untuk produk yang asli, aromanya lebih soft seperti bunga sakura. Oke, itu aja tips dari aku. Buat kalian yang mau beli produk clean skin, tolong lebih selektif lagi ya. Kalian gak mau kan kulit kalian rusak gara-gara produk palsu? Be smart guys!